Dilansir dari tribunmedan.com, wacana duet Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye pada Pilpres 2024 makin mengemuka. Jika pasangan Capres dan Cawapres itu terwujud maka setidaknya tiga tokoh berpengaruh dan politikus senior disebut-sebut pencetus di belakangnya. Ketiganya adalah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Susilo Bambang Yudhoyono SBY, selaku ayah biologis dan ideologis Ahaye, Yusuf Kala sebagai mentor politik Anies Baswedan, dan Surya Paloh sebagai kingmaker, demikian kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Industrategic Ahmad Khoirul Umam, seperti dikutip dari kompas.com. Ahmad Khoirul Umam mengatakan Anies Ahaye punya dukungan dari parpol yang cukup kuat. Itu bisa terjadi jika tiga partai politik yakni Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Nasdem, serta Partai Demokrat sepakat membentuk koalisi. Sebab, jumlah total kursi parlemen yang dimiliki ketiga parpol ketika membentuk koalisi menjadi yang terbesar dengan persentase 28,50%. Yang terdiri Nasdem 59 kursi, Demokrat dengan 54 kursi, dan PKS yang punya 50 kursi. Artinya, pasangan Anies Ahaye bisa memiliki bakal mesin politik yang prima dan kompetitif dalam pertarungan Pilpres 2024, kata dia. Untuk sementara ini, Ahmad Khoirul Umam memandang Partai Demokrat hampir pasti melirik Anies untuk menemani Ahaye dalam Pilpres mendatang. Sebab, Demokrat ingin mencari sosok yang merepresentasikan perubahan dan perbaikan. Semangat itu, menurut Ahmad Khoirul Umam, tak mungkin dipilih dari figur yang dekat dengan rezim kekuasaan atau menjadi kubu politik Presiden Joko Widodo. Anies dianggapnya merupakan figur yang memenuhi kriteria tersebut. Sudah jamak diketahui Anies merupakan tokoh yang dianggap berbeda dari arus besar kekuasaan istana saat ini, ujar dia. Adapun Anies bukan merupakan kader partai politik manapun. Namun, ia menjadi salah satu figur capres dengan elektabilitas tertinggi yang bertanding dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Yusuf Kala bicara pilihannya di Pilpres 2024, dari nama-nama yang ada, track recordnya baik dan mereka Islam semuanya serta sudah haji. Yusuf Kala berbicara terkait nama-nama tokoh politik yang disinyalir bakal maju dalam pemilihan Presiden Pilpres 2024. Namun, JK hanya memberi kode soal track record hingga soal haji. Kode-kode itu diungkap JK saat memberi sambutan dalam acara pembukaan Silaturahmi Nasional Jenggala Center, Jumat 16 September 2022 malam. Dari nama-nama calon Presiden capres yang selama ini ada, JK menilai mereka cukup baik dan punya pengalaman beragam. Meski begitu, ia akan mendukung siapapun capres yang bisa membawa bangsa Indonesia mencapai kemajuan dan kemakmuran serta berkeadilan. Saya mendukung siapapun calon Presiden dengan syarat membawa kemajuan dan keadilan. Karena dari nama-nama yang ada, track recordnya baik dan mereka Islam semuanya serta sudah haji, katanya, seperti dilansir siaran Kompas TV. Kompas TV